Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak enak yuk Nah ini mbok sedang membuat tumis ayam Ini selain untuk Makan hari ini juga untuk Stok anak-anak mbok Yang hidup terpisah ngekos Di tempat lain Nah ini dibuat gak pake tulang ya Biar nanti anak-anak tinggal Ngangetin Udah langsung disantap Bisa juga untuk bekal kerja atau bekal sekolah Langsung aja yuk Mari kita membuat Tumis ayam Bumbu simple Rasanya nendang katanya Markisak Mari kita masak Langsung aja Sudah dipotong-potong bumbunya ya 3 siung bawang putih iris 5 siung bawang merah iris Masuk ke dalam wajan Yang sudah diberi minyak Kurang lebih minyaknya 3 sendok makan ya Ditumis sampai wangi Nah kali ini mbok memasak menggunakan wok 32 cm Ini adalah wok pan dari Stain Cookware Ini keren banget Original granit series Wok jerman grey blonde Anti lengket Total 6 layer granitnya Nah teman-teman yang naksir Wok pan 32 cm dari Stain Cookware ini Bisa di cek di instagramnya Stain Cookware Atau bisa dibeli di Official store nya Stain Cookware Itu di Tokopedia atau Sopi ya Harganya 700an Nah bawang putih dan bawang merahnya Sudah mulai wangi Warnanya mulai berubah ke coklatan Kita masukkan deh 100 gram cabai hijau iris Dan 1 buah tomat iris Serta Masuk juga 3 lembar daun salam Dan 3 ibu jari lengkuas Ditumis lagi Sampai harum Ini resep jadul banget ya Tambahkan 1 kg ayam Tanpa tulang Diaduk-aduk lagi Biar bumbunya Terserap ke dalam daging ayamnya Tambahkan 1 sendok teh garam 1.4 sendok teh micin Atau MSG 1 sendok makan gula aren Nah ini saya pakai gula merah ya Gula aren Dan 3 sendok makan kecap manis Diaduk lagi Nah ini diiris-irisnya Dagingnya cukup Agak tebal ya Jadi biar mantep rasanya Kita biarkan mendidih Sambil dibolak-balik Lama-lama dia akan Mengeluarkan kaldu ya Kuah kaldu Jadi berair ini Ini belum dikasih air ya Masih air dari kaldu ayamnya Ini bikin sedap banget Jangan lupa dites rasa Diaduk lagi Tambahkan 1 sendok teh Lada bubuk Biar lebih nendang Nah tambahkan juga air ya Ini bawa tambahkan 300 ml air Kurang lebih 1 gelas ya 1 gelas agak besar 1 gelas Minum Kita tuang Biarkan mendidih Dan masak Sampai airnya Menyusut Jangan lupa dibolak-balik ya Makin lama Akan makin mengecil ya Ayamnya Dan airnya makin surut Aromanya makin sedap Kira-kira proses memasaknya Sekitar 30 sampai 45 menit Ya teman-teman Nah hasilnya Seperti ini Lama-lama warnanya Akan lebih gelap Dan airnya menyusut Ini enak banget Udah gini aja Udah mateng Siap disajikan Bisa untuk lauk Bisa juga untuk Stok makanan ya Disimpan di kulkas Kalau mau disantap Tinggal dihangetin Selamat mencukai Coba